hai 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 teman-teman saya bimbi dari Apu Handmade hari ini kita belajar membuat potserut bunga atau potserut or origami satu hasilnya diameter 33 tingginya sekitar 13 cm saat diisi bahan-bahan yang diperlukan kain katun ukuran 60x60 cm ada dua piece dua motif kalau bisa warnanya yang kontras setelah itu pita atau tali kur nanti dipotong ya 2x100 cm Hai selanjutnya adalah benang sulam warnanya sesuai dengan warna kain yang dipakai kali ini saya pakai warna merah pertama-tama kita siapkan kainnya kita tumpuk sisi baik bertemu lalu kita pentul setelah dipentul digaris sekitar 1 cm dari pinggiran lalu diberi tanda untuk bukaan sekitar 10-15 cm kita ambil benang dan jarum karena di video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa pouch ini bisa dibuat dengan jahit tangan tidak perlu mesin jahit menggunakan tusuk juluju rapat nah linknya saya taruh di sini ya kita buat buhul ya di bagian awal agar mudah mendorong jarumnya pakai bidal yang ada besinya yang saya pakai di jari tengah ini warna pink biasanya kalau jeluju rapat gini tiap 10 cm saya backstitch atau saya matikan supaya dia kuat atau kalau keputus nggak copot semuanya kita lanjut ini benang yang saya pakai untuk hand quilt di pinggirannya tuh ada bukaan untuk jepit benangnya jadi rapih saya masukkan jarumnya pakai alat pemasuk benang karena lubang jarumnya cukup kecil sangat bermanfaat untuk orang-orang berkacamata seperti saya jadi cepat masukin benang ke dalam jarumnya nah setiap sebelum di backstitch atau sebelum dimatikan setiap 10 cm dipastikan jangan sampai jahitannya berkerut sehingga hasilnya nanti rapih ya kalau kita jahit tangan potong benang jangan terlalu panjang karena khawatir akan mudah kusut setelah jahit keliling kita matikan ujung-ujung dicekris lalu kita balik dari bukaan setelah itu kita setrika nah ini bukaannya kita jahit menggunakan leather stitch ada diagramnya di sudut kanan atas ya jadi tusuk di bagian kain yang kuning 3 mm maju setelah itu pindah sejajar tusuk di kain yang merah 3 mm maju lalu pindah lagi sejajar ke kain yang kuning seperti itu terus sampai semuanya ketutup setelah mau ketutup kita tarik nah tarik sedikit agar rapat semuanya lalu kita matikan jahitan nah sekarang kita tentukan ya mana yang mau dijadikan kain bagian luar mana yang mau dijadikan kain bagian dalam saya akan menjadikan kain yang merah jadi saya pakai benang sulam warna merah agar kontras ya kita jelujur besar-besar di pinggiran atau sekeliling ini bisa menambah kesan handmade jadi lebih cantik ya jadi menarik gitu punya ciri sendiri nah bagi kalau mengerjakan jahitan yang dengan jarum yang agak besar dan ini saya pakai enam helai benang sulamnya jadi cukup tebal kadang narik jarum agak susah makanya saya pakai bidal yang karet ini yang miru gitu lunjuk agar lebih mudah saat narik jarumnya oke untuk mematikan seperti biasa kita matikan seperti ini ya lalu di di bagian kain yang senada dengan warna benangnya lalu kita selip di antara kedua kain itu sisa atau kelebihan benangnya sehingga rapih seperti ini ya nah ini kita tinggal tarik Hai Oke jadi enggak kelihatan nah rapih ya kita simpan jarumnya nah selanjutnya bagian untuk linernya menghadap bawah bagian outer menghadap luar kita lipat sudut 17 cm dari pinggirnya ini lalu kita pentul ya setelah dipentul dari lipatan itu kita ukur 12 cm lalu kita garis pakai friction friction ini a pulpen yang tintanya hilang kalau kena panas jadi pada saat kita setrika nanti garisnya hilang ya bisa beli di toko buku atau tokopedia banyak yang jual ya ini di garis lagi lakukan hal yang sama untuk keempat sudut ya setelah itu kita jahit lagi pakai jelujur juga sama bikin buhul di ujung terus kita jahit dua kali di pinggiran-pinggirannya supaya kuat lalu kita mulai jelujur rapat sama seperti tadi setiap 5 cm atau 10 cm di backstitch atau dimatikan agar pada saat pada saat salah satu benangnya keputus tuh nggak langsung copot semua gitu ya jadi masih ada yang ketahan di akhir jahitan juga dijahit dua kali lagi dimatikan ya kalau pakai mesin di backstitch di awal dan di akhir selong song 2 cm ini adalah slot untuk memasukkan pita atau tali kur nanti yang akan kita gunakan untuk menyerut ini hasilnya udah oke kita siapkan pitanya bila teman-teman tidak punya alat penjepit seperti yang nah ini sampai ujung lalu kita simpul seperti ini oke lalu satunya lagi kita masukkan dari sisi yang berlawanan dari simpul tadi jadi nanti saat ditarik gitu sisinya berlawanan ya pada saat si pitanya ditarik gitu dari dua sisi yang berlawanan jadi keserut nah ini oke setelah itu kita balik jadi sisi merah di luar dan sisi kuning di dalam nah bunganya terbentuk dari lipatan tadi yang kita buat ya setelah itu kita setrika sehingga garis frictionnya hilang lalu ujung pita dirapikan digunting caranya apa supaya pita ini tidak mudah berudul selain dibakar saya sukanya pakai ini pakai kuteks warna bening jadi dia ketutup rapi kalau dibakar suka berbekas jadi kurang bagus ya berbekas gosong gitu kalau di kuteks bening gini lebih cantik hasilnya Hai nah ini hasilnya Hai kalau ini talinya mau lebih panjang benang teman-teman boleh kayak contoh yang ini ini saya jahit pakai mesin ya ditindes rapi sewarna benang disesuaikan dengan warnanya kalau bisa bikin ini kita warnanya kontras jadi kelihatannya bunga kelopak bunganya gitu cantik dan kalau pitanya mau lebih panjang boleh jadi bisa dicangklongnya nah ini dia Hai hasilnya atau seperti ini bermanfaat untuk bawa bekal atau bawa goodie bags kasih goodie bags ulang tahun atau yang lainnya untuk baju kotor handuk baju ganti alat sholat ya karena ketebalannya juga cukup oke 13 cm jadi muatnya cukup banyak sih menurut saya nah yang tadi pita satu meter bisa nggak bisa dicangklong sih di dimana dibahu gitu tapi cukup lah kalau untuk dibawa ke sholat atau ke toilet untuk ganti untuk ganti baju ya sekian tutorial kali ini bila dirasa bermanfaat silahkan klik like dan subscribe sampai ketemu di tutorial selanjutnya terima kasih teman-teman stay safe selamat menikmati